dalam kegiatan silaturahmi dan buka puasa bersama oleh Partai Golkar Kota Palembang seluruh DPC Partai Golkar Kota Palembang di 18 kecamatan mendukung penuh Ketua DPD Golkar Kota Palembang Muhammad Hidayat sebagai bakal calon wali kota Palembang Dalam kegiatan silaturahmi dan buka puasa bersama Partai Golkar Kota Palembang sekaligus pembekalan anggota DPRD Kota Palembang tahun 2024-2029 yang dilaksanakan di Grand Ballroom Hotel Arya Duta Palembang pada Rabu 3 April 2024 Feby Anggi Pratama selaku Ketua DPC Kacamatan Sako sekaligus juru bicara DPC Partai Golkar mengatakan Seluruh Dewan Pimpinan Cabang atau DPC Partai Golkar Kota Palembang di 18 kecamatan menyatakan tetap solid dan mendorong Ketua DPD Partai Golkar Muhammad Hidayat untuk maju sebagai calon wali kota Palembang Meski berdasarkan pengumuman dari Bapilu Partai Golkar ada 4 nama yang diusung akan menjadi calon wali kota Palembang diantaranya M. Hidayat, R.A. Anita Noringhati, Ratu Dewa, dan Yudhano Fanza Utama Namun dari keempat nama tersebut 18 DPC Partai Golkar Kota Palembang sepakat untuk mengusung M. Hidayat sebagai calon wali kota Palembang dari Partai Golkar Dipilek sudah terbukti dan saatnya kami akan membuktikan diri untuk mensukseskan ketua kami menjadi wali kota Palembang, dipilih keadaan nanti Ini sudah seluruh DPC menginginkan Pak Ketua menjadi wali kota? Sementara itu, Ketua DPD Partai Golkar Kota Palembang M. Hidayat mengatakan sejak rapat pimpinan daerah dan rapat kerja daerah seluruh pengurus kecamatan dan provinsi sudah sepakat untuk mencalonkan dirinya sebagai calon wali kota Palembang Yang jelas memang kami sudah ada di Rapimda dan Rakerda telah sepakat dari seluruh pengurus kecamatan dan provinsi bahwa mencalonkan Ketua Palembang itu saya sendiri selaku Ketua DPD Dan hari ini juga momennya tadi, karena Golkar menang dari sebelumnya 5 menjadi 8, ini kan kenaikannya 62 persen Jadi semakin kuat dorongan daripada kadar internal untuk kosong saya selaku wali kota atau wali kota Ditambahkan M. Hidayat, Partai Golkar sudah sangat siap jelang pilkada Terbukti hingga saat ini sudah banyak partai melakukan komunikasi kepada Partai Golkar terutama partai yang berada di dalam Koalisi Indonesia Maju